Berlabel timnas, Genta Alparedo jadi rekrutan baru Arema FC? Satu nama pemain yang santer dikabarkan akan bergabung dengan Arema FC di Liga 1 2021 putaran kedua, yakni Genta Alparedo. Genta merupakan pemain semen padang, posisi gelandang serang yang kabarnya dekat dengan Eduardo Almeida. Seperti diketahui, Almeida merupakan mantan pemain semen padang, sehingga apabila memang Genta benar-benar gabung dengan Arema FC, tentu tak lepas dari rekomendasi dari Almeida. Selain itu, pemain kelahiran padang tanggal 7 Oktober tahun 2001 itu juga merupakan skuad timnas Indonesia U23 dan juga pernah tergabung dalam timnas usia 19, bahkan Genta jadi satu-satunya pemain timnas usia 23 dari Klub Liga 2. Ini namanya kembali diperbincangkan setelah dikabarkan akan bergabung bersama Arema FC. Di tengah santernya kabar tersebut Genta justru memberikan clue yang seakan membenarkan jika ialah pemain yang akan diperkenalkan Arema, Senin tanggal 20 Desember tahun 2021. Lewat Instagram pribadinya, Genta mengunggah instastory fotonya bersama keluarganya sedang berada di bandara dengan membawa tas serta koper. Arema sendiri belum mengumumkan bergabungnya pemain berusia 20 tahun tersebut, namun, Semen Padang sudah mengumumkan kepergian Genta ke Arema melalui akun Instagram resminya. Pemain asli Padang itu dilepas ke Arema dengan status pemain pinjaman, tapi, belum diketahui berapa durasi kontrak yang disepakati antara kedua klub. Sadil Ramdhani unggah foto berlatar belakang di kota Malang, Minggu Siang. Apakah ini tanda-tanda winger asli kota Rahat, Sulawesi Tenggara itu tengah bernegosiasi dengan Arema? Sejatinya, kontrak Sadil di Sabah, Fama, Malaysia masih sampai November tahun 2022, meski demikian, namanya Santer dikabarkan merapat ke Arema di bursa transfer pemain paruh musim Liga 1 2021. Belakangan, kabar itu sempat menghilang seiring munculnya rumor pemain lain yang diisukan gabung Arema. Namun, Sadil kembali menhebohkan jagad maya lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Sadil Ramdhani. Mantan pemain persela Lamongan itu mengunggah foto dirinya yang duduk di trotoar tepi jalan, dilihat dari tampilan latar elakangnya, diduga foto tersebut diambil di daerah Talun, kota Malang. Foto yang diunggah Sadil Ramdhani itu ternyata dikomentari oleh sejumlah pesepak bola lainnya, termasuk Fiskepten Arema, Dendi Santoso yang ikut nimbrung. Interaksi di antara mereka ini langsung diserbu sejumlah akun lainnya, ada yang menduga jika ini indikasi merapatnya eks pemain timnas Indonesia itu ke skuad Singo Edan. Kerap jadi penghangat bangku cadangan, Dave Mustahin tinggalkan Arema FC. Jelang perkenalan pemain baru putaran ke-2 Liga 1 2021 tim Arema FC, satu pemain Arema FC di putaran pertama pamit. Pemain itu ialah Dave Mustahin, pemain posisi gelandang ini dipastikan pamit dari Arema FC untuk bergabung dengan klub lain pada putaran ke-2. Belum diketahui secara pasti klub mana yang akan menjadi pelabuhan hati Dave Mustahin, namun santer dikabarkan Dave akan kembali ke pelukan PSS Sleman, mantan klubnya. Terima kasih kepada Dave yang telah memberikan kontribusi kepada tim Singo Edan, Dave pamit karena ingin memiliki tujuan yang besar sama-sama membesarkan sepak bola Indonesia. Dave sampai kapanpun masih menjadi keluarga besar Arema FC dan Silaturahmi harus tetap terjalin, kata manajer interim Arema FC Ali Rifqi. Manajemen Arema FC cukup optimis karir Dave ke depan bisa lebih berkembang dan memberikan kontribusi besar pada klub yang dibelanya nanti. Kami optimis di klub barunya nanti Dave akan menjaga kualitasnya seperti saat bersama Arema FC, Dave adalah pemain dengan reputasi dan dedikasi yang baik dan bagus, dia punya obsesi besar untuk mengembangkan dirinya di sepak bola, ujarnya. Keputusan Dave untuk hengkang kemungkinan besar karena kesempatan bermain di Arema FC pada putaran pertama lalu yang sangat minim. Dari 16 laga, Dave tercatat hanya bermain sebanyak 6 kali pertandingan, itu pun kebanyakan Dave menjadi pemain pengganti dengan menit bermain yang minim. Terima kasih telah menonton!